Terima kasih. 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 itu berat di daerah, di daerah sinyal mobile phone. Yang hitam itu ketika sinyal mobile phonenya strong. Dan ini gambar density dari phone itu di 70 ribu lebih daerah di Indonesia. Lalu di daerah signal maka ada kecenderungan bahwa distribusi ini itu sangat sedu, untuk overall ke arah kanan. Tapi ketika ada signal, distribusi itu cenderung di tengah, atau ketika sinyal DTSnya strong. So ini sinyal base transfer station yang merupakan indikator cell phone. Dan ini bukan hanya di data nasional, kalau kita breakdown misalnya per pulau, polanya serupa. Jadi kalau kita lihat misalnya di Sumatera, hitam itu cenderung lebih center. Yang merah itu ketika tidak ada sinyal, cenderung lebih sejuk dan biar lebih untuk kasih sweep ke kanan. Ini juga untuk daerah Jawa, ini center. Kalau kita lihat garis yang hitam, garis yang hitam cenderung untuk center, sementara yang merah ketika tidak ada signal, cenderung lebih sejuk ke kiri. Kalimantan ceritanya yang serupa. Ini balik dan NTT, agak sedikit aneh karena dia ada double mount. Tapi tetap aja yang merah cenderung lebih sejuk ke kanan. Ini kemungkinan karena Bali. Ada efek Bali yang besar dan NTT. Kalau kita split juga kita akan menemukan hal seperti ini. Kalimantan, Sulawesi. Kalau Sulawesi kelihatannya lebih sedikit, lebih bundle. Enggak saya jelas di internet. Jadi orang di Jawa lebih tercerahkan karena handphone? Jadi tidak ada, ini tidak ada urusan dengan tercerahkan atau enggak. Ini soal kompetisi. Dan alasan kenapa itu kompetitif, kita enggak, kita agnostik. Karena kita enggak tahu juga kan. Agnostik, kita enggak agnostik tentang kenapa itu juga berbeda dengan orang-orang. Cuma di Jawa aja kan yang agak beda? Enggak. Yang agak beda di Jawa adalah bahwa orang yang enggak punya handphone yang enggak punya handphone ke kiri. Iya makanya yang lain ke kanan. Yang lain ke kanan. Artinya secara natural, mungkin orang di Jawa kurang tercerahkan gitu. Secara natural, orang di Jawa enggak? Ya tidak kita suka sama Jokowi. Kalau nanti banyak, terlalu banyak dominasi. Terlalu banyak dominasi yang punya handphone. Sehingga ini, kalau sampai di Jawa dan masih belum punya handphone berarti setelah kita melihat dua, ini dua main result saya lah. Pada intinya dua main result untuk main question-nya adalah bahwa kita melihat TV dan mobile phone itu berhubungan dengan higher for the turn out. Tapi kalau untuk multi-contactive, ternyata yang pegang peran yang lebih penting adalah access mobile phone. Nah kita berusaha buat tease out mekanism-nya. Agak susah untuk tease out mekanism yang pertama soal information acquisition. Karena datanya enggak, enggak ada. Tapi kita bisa tease out mekanism yang kedua, yakni apakah ini datang dari urusan information exchange. Right? Salah satu finding yang kita akan show nanti, kita akan tunjukkan nanti adalah pertama, bahwa salah satu yang menentukan competitiveness adalah seberapa banyak ada diversity di dalam desa itu. Jadi diversity ini, yang kita maksudkan diversity di sini adalah apakah desa itu digunyi oleh orang-orang yang datang dari, yang lahir di tempat yang bukan di desa itu. Kebanyakan migrant, dan migrant itu sangat-sangat diverse. Dari yang lebih diverse cenderung lebih competitive. Berdasarkan dari observasi ini, kita melihat seberapa jauh pilihan di sebuah daerah, itu terkait dengan pilihan di daerah asal dari migran yang ada di tempat itu. Jadi misalnya kita di desa A, dan banyak migran dari lalu badan B, Oke, seberapa jauh share dari salah satu kandidat, dalam menurut diri share jokowi, itu bergerak sesuai dengan seberapa banyak komposisi orang-orang yang berasal dari daerah dari itu. Dan, yang kita temukan adalah, ternyata efek dari migran itu meningkatkan korelasi pergerakan share dari salah satu kandidat, sesuai dengan daerah origin dari para migran. Jadi ada efek yang kita sebut sebagai distance socialization atau some kind of preference socialization, dan mobile phone itu memfasilitas. Apa kontribusi paper ini? Sebenarnya kita menghubungkan dengan tiga literatur di ekonomi. Pertama, ada literatur soal ICT expansion and development, ada paper Jensen misalnya tentang seberapa jauh kalau orang punya mobile phone, mereka bisa arbitraser harga di dua daerah sehingga membuang waste, kayak yang kita punya sekarang pantau harga, aplikasi pantau harga, seberapa jauh itu actually improve efficiency. Aker juga melihat efek dari mobile phone terhadap penyediaan pelayanan publik. Kontribusi kita, kita melihat kasus di mana ICT dan political institutions itu itu berinterasi di dalam konteks developing country yang spam ini nggak terlalu banyak ada di. Yang kedua, kita juga melihat literatur yang melihat seberapa jauh media itu bisa mempengaruhi political preference. Ini Stromberg, Genstow, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa misalnya TV atau internet ketika mempunyai causal impact terhadap pilihan politik dari konstituan. Dan di paper kita kita menunjukkan beberapa peran dari berbagai ICT itu dalam satu konteks yang sama, on political context dalam satu konteks yang sama. Kalau mereka ini masing-masing berbeda-beda, ada yang melihat fokus ke radio, ke internet, ke TV, kita melihat ini semua dalam satu konteks yang sama. Dan yang ketiga, kita melihat satu cerita tentang social interaction and transmission of political preference. Ini salah satu literatur yang menarik adalah ide bahwa orang itu ketika pindah, ketika dia migrasi, dia secara-cara langsung membawa apapun preference dia. Kalau dia suka konsumsi atau dia suka makan nasi, ketika dia pindah, dia membawa preference dia terhadap nasi atau terhadap konsumsi itu di tempat yang dia tuju, kalau dia misalnya punya di paper kita yang lain, kalau mereka, paper saya yang lain, kalau mereka misalnya terbiasa memproduksi di dry land atau di sawah, ketika mereka pindah ke tempat di mana tidak ada sawah, mereka akan mengalami kesulitan untuk adjust dalam keahlian mereka yang sederhana. Terkait dengan ini juga ada literatur yang bicara soal seberapa jauh untuk orang itu membawa preference politiknya ketika dia pergi ke luar negeri. Jadi kalau saya pergi ke luar negeri belajar tentang demokrasi, saya balik, saya membawa preference demokrasinya untuk membuat ketika itu disurvey tentang preference demokrasi, itu menunjukkan bahwa saya lebih demokratis dibandingkan orang yang pergi ke daerah yang tidak demokratis. Nah, di sini kita, kontribusi paper ini adalah mengelihat cerita selupa di dalam satu konteks yang di mana ada origin-destination dan kita melihat seberapa jauh sebenarnya teknologi seperti mobile phone memfasilitasi apa yang kita bilang sebagai disurvey socialization of preference. Oke, jadi segitu preview-nya. Ini pelanuti perencana presentasi hari ini. Kita akan melihat background-nya yang kebanyakan juga teman-teman beda-beda tahu dari kami yang ekonom. Kita terus masuk ke approach strategy, kita lihat baseline results-nya, kemudian mendiskusikan soal preference socialization, dan kemudian kita konklusi sebenarnya cuman pengantar untuk diskusi tentang implikasi. Oke, lantar belakangnya, lantar belakang, lantar belakangnya ini semua kita tahu bahwa Indonesia ini kan sebenarnya New Democracy. Lantar belakangnya ini biasanya slide yang saya harus presentasi, lalu presentasi di audience yang bukan Indonesia. Tapi Indonesia itu New Democracy dengan political transition yang kita lakukan 1998. Paper ini jadi lalapan karena Indonesia itu sebenarnya termasuk satu dari cukup banyak negara yang pada periode yang sama melakukan demokratisasi. Ada sekitar 29 negara yang melakukan demokratisasi dalam periode tersebut. Sehingga apa yang kita pelajari di Indonesia mungkin bisa applicable di beberapa negara yang sebenarnya melakukan proses demokratisasi. Lalu 2014, kita melakukan pemilihan presiden di mana tidak seperti sebelumnya, presiden yang bertanding itu dua-duanya tidak ada yang incoming. Jadi kita punya orang yang baru bersaing, sehingga tidak ada yang punya advantage, you know, incoming advantage. Kita punya dua orang yang sebenarnya bersaing bersama dan partai demokrat waktu itu tidak populerkan. Sehingga kita menciptakan pemilihan presiden yang relatif kompetitif dan muncul essentially dua populis candidates yang selain muka terbelakang militernya mungkin sebenarnya posisi kebijakan yang tidak terlalu berbeda. Dan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya 2014 itu relatif kompetitif, kalau kita bandingkan dengan pemilih sebelumnya, perbedaan kemenangan Jokowi sebenarnya sangat-sangat dikit. Jadi Jokowi pada tahun 2014 menang dengan 53,2% dibandingkan dengan SBY yang 61% di tahun 2019-2020. Jadi idenya adalah bahwa presidential election tahun 2014 itu sangat kompetitif dan kita juga tahu seberapa jauh sosial media, ICT, teknologi komunikasi itu berperan penting dalam pemilihan presiden. ICT, melihat peran ICT itu menarik karena kita tahu bahwa dalam periode sejak tahun 2000, sebenarnya perkembangan ICT itu sangat berkembang besar di Indonesia. Dulu kebanyakan bentuk dominan dari media yang kita pakai adalah televisi dan radio, tapi sejak tahun 2000 televisi menjadi sangat dominan, sekitar 96% orang dewasa menggunakan TV untuk mendapatkan berita, sementara radio diklaim turun secara gramatis mungkin dari di tahun 2012 itu cuma sekitar 24% orang dengan radio dibandingkan 50% di tahun 2006. Sementara satu media atau satu teknologi komunikasi yang berkembang dengan sangat besar adalah mobile phone. Lalu kita lihat, ini gambar ini menunjukkan perkembangan mobile phone dari tahun 2000 ke 2014. Tahun 2000 essentially 0 lah, kita melihat bahwa adoption dari mobile phone essentially 0. Tahun 2014 subscription mobile phone itu 124% yang menunjukkan bahwa orang pada umumnya punya lebih dari satu mobile phone subscription. Tapi hal yang sama di internet, di internet perkembangannya dari 0, ini internet yang merah. Pada tahun 2015, coverage-nya hanya sekitar 17%. Jadi ini menunjukkan bahwa kita punya ekspansi yang sangat cepat di ICT, tapi kebanyakan ekspansi itu terjadi lebih dari diadopsi mobile phone dibandingkan adopsi internet. Dan ternyata kita melihat bahwa ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa mobile phone ternyata punya efek yang lebih signifikan dibandingkan dengan dengan dana log yang lalu. Untuk memberikan gambaran seberapa, seberapa, seberapa luas care, coverage, spatial variation, dan spatial distribution dari mobile access ini kita gambar peta dan kita gunakan data dari census 2010 untuk melihat persentase rumah tangga yang punya akses ke mobile phone. Biru menunjukkan 0-25% rumah tangga di sana punya mobile phone, merah menunjukkan 75-100% orang punya mobile phone, dan kelihatan bahwa ada cukup banyak spatial variation across the whole country. Di sebelah timur, di sebelah timur, di sebelah timur, di sebelah timur sendrom lebih rentah, tapi kalau kita lihat bahkan di sini pun variasinya cukup merata. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau ada efek, misalnya efek mobile phone, ini cuma efek jawa, karena ternyata across the whole country, variasinya itu cukup merata. Jadi ini latar belakang sebelum kita masuk ke analisisnya, untuk melakukan estimasi yang kita lakukan, kita melihat seberapa jauh outcome yang tadi kita singgung yaitu voter turnout sama multi-content status. Sebagai fungsi dari seberapa connectedness yang nanti kita, saya akan diskusikan definisinya apa, plus some control variable, dan juga R. Untuk outcome variable yang kita gunakan adalah outcome variable pada level desa. Jadi karena kita punya data dari outcome dulu pada level desa, kita bisa melihat outcome variable pada level desa. Dan yang kita gunakan adalah voter turnout yang didefinisikan sebagai jumlah dari valid votes dibandingkan dibagi dengan jumlah voting eligible population. Nah, masalahnya data kita hanya punya data valid votes. Kita tidak punya data kami berdua, tidak punya akses ke jumlah voting eligible population. Jadi sebagai proxy atau sebagai variable kita pakai untuk ini, kita coba kalkulasi ini menggunakan sensus 2010. Jadi berdasarkan sensus 2010 kita lihat orang yang pada tahun 2014 akan berumur 17 tahun dan mereka kita di setiap desa dan kita gunakan ini sebagai pembagi, pembilang. Yang salah satu. Nomorator. Nomorator. Nomoratornya. Oke. Jadi itu yang kita pakai sebagai voter turnout yang, yang turns out to be imperfect. Karena ternyata kita end up punya voter turnout yang lebih dari satu. Dan karena itu kita denserize atau yang kita potong di ujung. Tapi bukan dipotong, tapi semua persentase yang di atas seratus persen dijadikan seratus persen. Dan itu yang jadi measured for return. Sementara elektron kompetitif, karena ini hanya ada dua candidate, maka yang kita gunakan adalah absolute value dari vote share dibandingin 50%. Jadi seberapa jauh vote share di desa itu terhadap 50%. Kita ambil absolute value karena kita cuma peduli pada absolute distance. Dan kita kalikan minus satu. Kita kalikan minus satu sedemikian rupa supaya kalau jarak ini makin besar, maka angkanya itu mestinya makin kecil. Sehingga itu berarti kompetitifnya makin kecil. Tapi tangga ini terbalik, jadi kita harus kalikan minus satu sehingga angka yang semakin besar dan juga kompetitifnya semakin tinggi. Kita akan tunjukkan hasil OLS seperti biasa, standar. Tapi kita agak khawatir bahwa adopsi teknologi, adopsi ICT itu mungkin endogenis terhadap politik dan environment. Misalnya, kalau daerah yang ada ICT ternyata punya banyak orang yang berpendidikan atau menarik orang yang berpendidikan, maka adopsi ICT, efek yang kita lihat mungkin bukan efek dari adopsi ICT atau adopsi teknologi, maka efek dari pendidikan. Atau karakteristik lain yang sebenarnya unobserable, karakteristik lain yang computer bear. Karena itu, yang kita bisa coba, yang kita coba lakukan di sini adalah, kita menggunakan infrastruktur pada level besar sebagai instrumental variables. Bagi yang tidak familiar dengan instrumental variables, ide-nya adalah kalau kita pakai instrumental variables, kita berusaha menangani kemungkinan dan adanya omitted variable bias sehingga kita bisa menerima interpretasi coefficient itu sebagai cost or impact. Oke. Jadi, kita pakai dua variabel ini sebagai instrumental variables. Essentially, yang kita assume di sini ada, atau asumsi yang kita gunakan untuk bisa menggunakan dua variabel sebagai instrumental variables adalah, conditional on the control variables, instrumental variable must be orthogonal terhadap outcome variables. Itu exclusion restriction yang biasanya harus dipakai, harus ada dalam IV, untuk memastikan bahwa IV itu kita bisa terima sebagai cost or impact. Oke. Nah, kita argue bahwa sebenarnya bahwa keberadaan BTS dan keberadaan internet cafe itu mestinya orthogonal terhadap political preferences. Karena pertama, candidate itu kan kenal saya 4 bulan sebelumnya. Sementara BTS itu kan dibangun berdasarkan perencanaan yang sangat panjang. Jadi, agak tidak reasonable buat berpikir bahwa BTS itu dibangun untuk mengarahkan si pemilih ke arah satu atau yang lainnya. Oke. Jadi, atas dasar ini. at least, in our mind, ini kelihatannya a reasonable way buat masuk sebagai IV. Tapi kita bisa discuss kalau ada yang ada di situ. Oke. In terms of data, data yang kita pakai adalah tawa pemilu, village level 14 data, tawa pemilu yang ada di setiap polling station. Dan karena itu kita bisa dapat lebih dari data di 70 ribu desa di Indonesia. Ini data dari Kamarut Kalomilu yang menunjukkan spatial distribution dari food-nya. Lagi-lagi, kalian kan bahwa distribusinya itu spread out ya. Tidak. Tidak ada kayak clustering cuma di sini semua. Jadi, agak susah buat argue bahwa ini efek Jawa, atau efek Sumatra. Tapi, kalaupun Anda berpikir bahwa itu masalahnya, ketika kita melakukan estimasi ini, kita akan memasukkan district fixed rates, yang berarti estimasi kita itu membandingkan antara desa-desa di dalam kebupatan yang sama. Setidak ada district fixed rates itu menangani kemungkinan bahwa perubahan atau variasi itu datang dari perbedaan antar kebupatan ini. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. In terms of connectivity measures, measure yang kita pakai adalah persentase rumah tangga yang punya akses ke mobile phone dari census 2010. dan persentase rumah tangga yang punya akses ke internet juga dari census 2011. Sementara untuk TV kita pakai akses desa ke apakah desa tertentu itu memiliki akses ke TV. Ini kita ambil dari census census podes 2011. Itu kan podes itu census desa. Jadi ada di semua desa. Kita ambil dari podes 2011. Selain itu kita kontrol dengan other control variables. Dari sisi demografi kita kontrol kita ambil populasi yang voting eligible yang tadi kita bilang itu sudah umurnya 17 tahun di tahun 2011. Dan kita kontrol size, age, years of education, population, share of migrants di desa itu dan bird origin district. Bird origin district itu nanti saya akan jelaskan tapi idenya adalah seberapa bervariasi orang dalam setiap desa itu seberapa bervariasi asal dari kabupaten mereka. Jadi apakah desa itu semuanya orang Jawa atau ada sebagian dari sebagian dari Bali, sebagian dari Sumbawa dan lain sebagainya. Itu kita gunakan measure ini yang nanti akan kita pakai untuk melihat efek dari diversity. Selain itu kita juga input to these characteristics world control, urban status, topografi, transport access, jarak ke ibu kota, kecamatan dan kabupaten, serta jumlah sekolah. Oke, simple enough. Hasilnya, jadi hasilnya seperti yang tadi saya sudah diseduskan di awal. Yang kita temukan adalah bahwa share dari mobile phone adoption itu positively associated with turnout. Jadi semakin banyak orang desa itu punya akses ke telepon dan TV, maka orang yang ikut terlibat dalam voting itu makin besar. Tapi kita tidak punya, kita tidak menemukan ada statistiknya significant results dari internet. Jadi klien-kliennya mobile phone dan TV adalah dua, dua teknologi yang cenderung bisa meningkatkan voter turnout. Tapi, dari segi elektron competitiveness, yang kita temukan adalah bahwa hanya mobile phone yang positively associated dengan political competitiveness. Kita menemukan ada sedikit efek dari TVRI. Jadi kalau data itu punya akses ke TVRI, cenderung lebih kompetitif. Tapi selain itu, tidak ada yang lain. Jadi, TV swasta, internet tidak meningkatkan direktron competitiveness. yang perlu dicatat adalah ini soal competitiveness. Bukan bahwa dua, bahwa TV dan internet juga tidak punya efek terhadap food. Karena kalau kita melihat di literatur, yang kita temukan di literatur adalah bahwa TV itu punya efek terhadap voting di area. Jadi, di Rusia misalnya, akses ke TV independen itu ternyata membuat orang vote against the Russian regime. di sana. Kalau kita lihat dari segi share of vote-nya, ada di tabel ini. If itu punya efek terhadap actual votes, terhadap satu atau lain-lain. Jadi, ini efek televisi. Kita melakukan regresi yang serupa, ini ada efek televisi terhadap share of vote dari Jokowi. Untuk tau channel itu, kita mau nggak mau pakai data tahun 2006, karena data setelah tahun 2000 tidak bisa mengidentifikasi apakah desa itu punya TVRI, transisi, TPI, dan lain sebagainya. Jadi, kita pakai data tahun 2006, sehingga kita harus melakukan sedikit ekstrakulasi. Tapi yang jelas biarkan adalah bahwa daerah yang misalnya punya akses ke TV-TV-nya MNC, TV-TV MNC, cenderung punya efek negatif terhadap share dari Jokowi. Yang aneh, Metro TV ternyata efeknya negatif dan signifikan. Kita nggak punya penjelasan yang ini, mungkin teman-teman yang di politik punya penjelasan yang lebih, ini kenapa yang ada Metro TV-nya efeknya negatif? Penjelasannya, pemilihnya salah. Tapi, satu kemungkinan, satu kemungkinan yang kita pertimbangkan adalah bahwa ini data tahun 2006. Spesifikasi error. Error, error. Mungkin. Ada interaction terminalnya belum itu. Nggak ada interaction terminal. Jadi yang kita pertimbangkan dari ini data tahun 2006, Sehingga waktu itu kan, coverage Metro TV sangat berbeda dari coverage Metro TV sekarang. Dan ekspansi. Dan Metro TV, 3-4% dari overall market share. Dan setiap itu MNC juga berkembang sangat cepat. Tapi setidaknya, ini menunjukkan bahwa hidup efek, dan untuk share suara Jokowi, efek ini cenderung negatif terhadap share suara Jokowi. Tapi yang kita lihat di sini bukan itu. Yang kita lihat di sini adalah kompetitiveness. Jadi seberapa jauh keberadaan mobile phone itu membuat distribusi dari voting itu bergeser ke mana-mana. Tapi yang baik itu juga untuk Jokowi gimana? Hasilnya, kasih lihat juga dong. Untuk mobile phone. Oh, mobile phone. Satu minus kan? Kan tinggal satu minus ProBow-nya. Ya, probably yang tidak sering lihat. Oh, itu TV dan... Tidak ada, tidak ya? Kita lihat ya. Yubetin. Yubetin? Enggak. Enggak ada. Mungkin ada. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Kita tertarik dengan share Jokowi. Karena share Jokowi terhadap... Karena kita terhadap share Jokowi. Iya. Tidak ada mobile phone. Mobile phone. Kayaknya negatif tulis kecil ya. Kita udah ngeransi regresi itu. Iya. Tapi kayaknya kesannya bawa-bawa negatif dan efeknya pendidikan juga tentu negatif terhadap share Jokowi. Karena kita cuma berdiri pada kompetitif dan sekarang kita nggak berdiri sama Jokowi lah. Gak apa-apa lah Jokowi, masalah. Oke. Jadi... Anyway. Jadi, untuk menunjukkan efeknya ini regresinya. Kalau dari CD4 turn out. Mobile phone. Robust lah. Mau ditambahin segala macam variabel. Mobile phone jendung robust. Internet. Mobile phone. Atau internet. Internet yang dasar mobile phone nggak ada efek. Sangat kecil dan nggak ada efek. FRI cenderung meningkatkan voter run out. Efek swasta juga cenderung meningkatkan voter run out. Jadi dari segi voter run out. Mobilisasi semuanya ini berfungsi untuk mobilisasi. Sorry. Internet datanya apa? Internet itu dari sensus ditanya apakah anda punya akses ke rumah. Jadi share rumah tangga yang punya akses ke internet. Tadi kalau nggak salah ada internet cafe. Itu untuk apa ya? Oh, itu hanya buat IT. Buat IT-nya. Buat instrumental variables untuk share ini. Itu data internet. Data internet berarti tahun 2010. 2010. Dalam waktu 4 tahun, kelihatannya Indonesia internet penetrationnya sangat pesat. Perubahan ya. Kita punya tuh gambarnya. Barusan. Dan ternyata nggak terlalu. Signifikan. Ini. Sorry, itu yang mobile phone. Ini internet-based art. Iya, soalnya takutnya kalau misalnya mobile phone kan usually juga internet-based dong. Iya. Jadi kita membedakan. Makanya kita membedakan. Kalau internet yang things like. Oke. Oke. Telepon nggak terubah dari tahun 2010 dulu. Makanya kita membedakan 2 macam internet. Oh, mobile. Jadi pertanyaannya adalah gini. Apakah anda punya internet? Punya akses internet? Apakah anda punya akses mobile phone? Jadi kalau anda punya akses internet dan punya akses mobile phone, anda bisa infer bahwa dia punya, kemungkinan punya internet dan mobile phone. Itu yang kita define sebagai mobile phone-based internet. Jadi ini sebenarnya punya akses internet. Jadi ini sebenarnya punya akses internet. Itu tahun 2010 ya. Tapi dah tahun 2010. Makanya. Kemungkinannya mobile phone-based internet itu, perubahannya sangat pesat dari tahun 2010 ke tahun 2014. Tahun 2010 gua belum pakai mobile phone-based internet. Iya itu. Speed rate-nya itu. Sebenarnya untuk yang ID-nya itu, seberapa correlated dengan variable-nya untuk the level of expansion of ICT-nya. Oke, nanti kita lihat tentunya untuk yang ID-nya, kita lihat dari FTS-nya. Cuman, untuk jumpa, jadi dari segi ininya, ada pertanyaan yang maksudnya, jadi kita membedakan internetnya itu dengan internet sama mobile phone-based internet. Sehingga kalaupun memang pertanyaannya apakah memang itu mungkin internet yang dasarnya dari mobile phone, kita harusnya bisa capture itu di sini. Dan setidaknya, tidak ada marginal additional effect yang datang dari COVID. Punya akses ke mobile phone dan yang kita. It is entirely possible bahwa, ini berarti bahwa mereka yang punya mobile phone, jadi orang ini atau orang-orang yang punya mobile phone, tidak ada additional effect bahwa dia punya akses ke internet. It is true bahwa ekspansi itu mungkin tidak ke capture di sini. Tapi ingat, kalau kita membandingkan, kita membandingkan antara antara daerah, antara desa kan. Jadi kita bukannya bilang, bukannya bilang bahwa ini ada efek buat, ini efeknya dibandingkan, lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tapi kita melihat spatial distribution, distribusi antara daerah. Terus membandingkan, kalau kamu akses internetnya lebih tinggi dari saya, seberapa lebih kompetisi kamu? Under the assumption bahwa ekspansinya itu serupa di daerah-daerah itu, this problem yang Yose bilang, mestinya tidak terlalu masalah. Karena kita ngomongin, under the assumption bahwa ekspansinya pernol teralih. Tapi kita pakai district research type. Karena kita pakai district research type, jadi kita basically ngebandingin di dalam district yang sama. Enggak kan, dan gue mau nambahin isu mengenai bahwa data 2010 kemudian dipakai itu, kan sebetulnya mungkin ada kemungkinan untuk mengubah dari magnitude sendiri. Tapi tidak kecil kemungkinannya mengubah dari misalnya sign dan sebagainya. Yang kedua, district fixed effect. Kalaupun kemudian kita argue bahwa ekspansi itu beda-beda di tiap desa, kan ada district fixed effect. Jadi karakteristik, katakanlah kota Jogja, Sleman, Jakarta Timur, Jogja itu tercapture dengan district fixed effect. Jadi, isu bahwa apakah itu dari 2010 kemudian 2014 kemudian ekspansinya beda-beda, mestinya sebetulnya kalau kita percaya bahwa fixed effect meng-capture itu semua, tidak akan mengganggu atau membuat bias dari provisional. Kecuali bahwa di dalam district itu ekspansinya sangat berbeda. Jadi kecuali trend perubahan itu di dalam district yang sama berbeda. Kita mengeliminasi perbedaan yang terjadi antar district dengan masukin district fixed effect. Sorry, sebelum masuk ke ID-nya, sempet running untuk itunya gak? Social media datanya gak? Is there some sort of effect in terms of expansion of social media usage or Kita gak punya data social media. Do you have any good social media data that would be excellent. Enggak, masalahnya cuman yang per district variation. Kan kita belum punya kan misalnya di Jogja within the span of 4 years how many people created new accounts on twitter or whatever itu kan kita gak ada. Cuman kan harusnya ada data untuk social media usage prior to the election kan. Soalnya kan that creates confounding juga dong. Bahwa it's not about just the mobile access per se tapi kan specific types of social media kan was part of the election in 2014 kan. Ya. Sebenarnya gak confounding juga sih. Kenapa confounding? Maksudnya it's going to be a subset of Yeah. It could be. Assuming kita bisa separate antara mobile base internet sama home base internet kan ya. Yes. Oh ya, kita bisa. Ya, di yang tadi itu kan. Karena basically datanya kita bisa separate. Dan tidak ada at least what we can say tidak ada additional effect orang yang punya akses ke mobile terus dia punya akses dia mengaku bahwa dia mengakses internet internet tidak ada additional marginal effect dari dia akses internet. That's at least what we can say. Hmm. and that's just how it is we had to see if people can't make sense Ah, I thought ya. If that's you your ?!" Terima kasih.